Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, di sini katanya, panjang gelombang de Broccoli dari elektron yang bergerak pada lintasan kedua di dalam sebuah gelombang atom hidrogen adalah, berarti diketahui itu n-nya adalah 2, ya. Kemudian yang ditanya adalah itu lambda. Oke, untuk menjawab persoalan ini, kita menggunakan rumus lambda adalah 1 per akar 2 kali M dikali dengan E, ya. Nah, ini adalah masa elektron. Nah, jadi kita sebelumnya sudah pernah belajar tentang ini ya, tentang energi menghitung apa di materi, pokoknya materi sebelumnya, ya. Kakak lupa judulnya? Nah, ini sudah pernah kita bahas tentang menghitung panjang gelombang de Broccoli, oke. Nah, sebelum kita menghitung panjang gelombang de Broccoli, kita hitung dulu nilai energinya. Nah, rumus dari energi ini ya, nah jadi E, rumusnya adalah 13,6 per N kuadrat elektron volt. Nah, nanti elektron volt ini kita ubah ke dalam, ini ya, apa namanya, ke dalam Joule, oke. Berarti 13,6 dikali, elektron volt itu kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 per N-nya adalah 2, berarti 2 dikuadratkan. Nah, sehingga ini dapat hasilnya adalah, nah ini hasilnya, ini 2 dikuadratkan adalah 4 nanti dikalikan, dibagi 4 hasilnya itu adalah 5,44 kali 10 pangkat min 19 Joule, oke. Nah, karena kita sudah dapat nilai dari energi, baru kita lanjutkan ke, ini, ke, apa namanya, mencari lambda, oke. Nah, baru kita cari nilai lambda, yaitu, nah kita garis dulu ya, biar nggak pusing, dan ya. Nah, berarti lambda sama dengan 1 per akar 2 dikali masa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31, dikali dengan E-nya adalah 5,44 kali 10 pangkat min 19. Nah, sehingga ini kalau kita kali, itu adalah 2 dikali 9,1 dikali dengan 5,44. Itu hasilnya adalah akar dari 9,008 kali 10 pangkat 31 ditambah 19 sama dengan min 50 ya, min 50. Sehingga ini hasilnya adalah akar dari, akar dari 99,008 itu adalah 9,95 sekian kali 10 pangkat min 25. Nah, kalau ini dibagi, 25 itu kan naik ke atas tuh, berarti jadinya 10 pangkat 25, 1 dikali 10 pangkat 25 dibagi dengan 99,95. Nah, ini kalau kita bagi, 1 dibagi 9,95 itu adalah 0,1 ya, 0,1. Oke, di sini ada yang lupa ya, berarti ini 6, oh ya, ini rumusnya H ya, ada konsanta pleng ya, H. Oke, sorry ya. Nah, di sini ini H, berarti ini H ya. Nah, berarti kita ganti H itu nilainya adalah 6,6 x 10 pangkat min 34. Nah, ini, oke, berarti ini nggak jadi ya. Oke, nah, berarti ini kita, apa namanya tuh, kita apain, kita bagi 6,6. 6,6 dibagi dengan 9,95 itu adalah 0,663 sekian ya, kali 10 pangkat. Nah, ini kalau dicaret nih habis, ini 34 dikurang 25 itu adalah 9, berarti ini hasilnya adalah min 9 ya. Nah, kalau misalnya, ini kan satunya meter, kalau kita jadikan ke Armstrong, berarti 0,663 x 10 pangkat min 9 x 10 pangkat 10 Armstrong. Nah, jadinya dapat 0,663 x 10 pangkat 1 ya, atau kalau kita kalikan, jadinya 6,63 Armstrong. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B ya, oke.